Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat kembali lagi di channelnya eggy kreatif ya pada kesempatan kali ini aku bakalan berbagi tutorial cara mengubah tampilan WhatsApp Android menjadi tampilan WhatsApp seperti di iPhone guys ya pokoknya keren banget jadi walaupun WhatsApp original di Android tapi tampilannya itu bisa sama tampilan WhatsApp di iPhone guys ya sobat bagi kalian yang pengen tahu caranya alangkah baiknya kalian simak video ini sampai habis jangan lupa bantu like comment dan subscribe biar channel ini lebih maju dan lebih berkembang ya Sob ya Oke kita buka terlebih dahulu WhatsApp originalnya ya Nah ini tampilannya itu masih WhatsApp original ya WhatsApp Android seperti biasanya temen-temen Oke nah disini aku tutorialnya menggunakan aplikasi di era WhatsApp ya teman-temannya tapi sebelum kita masukin akun kita ke era WhatsApp kita cadangkan terlebih dahulu ya temen-temennya takutnya apa eh kalian banyak chatting yang penting gitu teman-temannya jadi kalian cadangkan terlebih dahulu chatting-chattingnya sama kontak-kontaknya teman-teman ya caranya kita klik aja ikon titik tiga yang ada di pojok kanun atas ya teman-teman nah disini lalu kita pilih setelan lalu disini kita pilih chat ke lalu disini kalian klik aja cadangkan chat yang di bawah temen-temen yang ini lalu disini kalian cadangkan temen-temen ya cadangkan melalui data seluler Oke kita cadangkan terlebih dahulu ya teman-temannya biar chat kita itu enggak pada hilang ya jika kita dipindahin ke aplikasi era WhatsApp temen-temen Oke temen-temen disini bakalan aku percepat aja ya soalnya pastinya apa memakan waktu banyak ya jadi takut lama juga sini biar aku percepat aja proses pencadangannya Oke sobat jika proses pencadangan chatnya itu udah selesai kita langsung kembali aja terlebih dahulu ya Nah langkah selanjutnya kita download terlebih dahulu apk era WhatsAppnya teman-temannya buat kalian yang belum punya aplikasi era WhatsAppnya kalian bisa download linknya udah aku sediakan di deskripsi teman-temannya jadi kalian nanti buka aja di linknya ya teman-temannya terus kalian download data pk-nya nanti tampilannya itu bakalan seperti ini teman-temannya nah seperti ini ya di kalian jika di atas sini kalian geser aja ke bawah sampai temunya seperti ini kalian bisa download yang pertama yang kedua juga bisa teman-temannya di kalian download aja teman-temannya karena disini udah aku download ya temen-temen Oke jika kalian sudah mendownload era WhatsAppnya pakai link yang udah aku sediakan di deskripsi teman-temannya kalian langsung masuk ke file manager atau manager file Nah seperti ini lalu kalian pergi ke unduhan atau download teman-temannya Nah tampilannya itu bakalan seperti ini teman-temannya Rawa yang di atas ini jadi zip jadi perlu kita ekstrak kita buka aja lalu kita pilih folder klon lalu kita klik Rawa klon yang paling atas teman-temannya yang ini lalu kita instalar paket nah yang ini kita install dulu terlebih dahulu aplikasinya kita install biar aplikasinya itu terpasang Oke jika aplikasinya sudah terpasang kita kembali aja kita lihat dulu nah ini kan WA yang originalnya diatas teman-temannya dan ini era WhatsAppnya di bawah Oke kita langsung buka aja aplikasi era WhatsAppnya teman-temannya oke di sini kita izinkan aja nah tampilannya itu seperti ini teman-temannya hampir mirip lah sama WA originalnya teman-temannya di sini kita pilih setuju dan lanjutkan kan aja oke lalu di sini kita masukin nomor WA kita ya termasukin nomor WhatsApp kita di sini Oke lalu kita pilih lanjut kita tekan Oke lalu kita lanjut izinkan oke di sini kita masukin kode WhatsAppnya teman-temannya kode yang dikirim oleh WhatsApp ke nomor oke nah disini untuk menemukan cadangan Anda di Google Drive izinkan WhatsApp untuk mengakses kontak Anda kita lanjutkan aja teman-teman lalu kita izinkan jika Anda sebelumnya mencadangkan pesan Anda ke Google Drive dan ingin memulihkan teman-teman beri izinkan kita beri izinkan aja teman-teman lalu kita pilih akun yang udah kita cadangkan tadi ya teman-teman Oke teman-teman jika sudah masuk ke tampilan seperti ini kita lanjutkan aja teman-teman nah tampilannya itu seperti ini teman-teman ya jadi kayak di iPhone gitu teman-teman ya biar yang apa yang kerennya itu jadi kita bikin mode gelap ya teman-teman jadi kayak mancur gitu kayak bunga-bunga yang turun dari atas itu kelihatan caranya kita bikin mode gelap teman-teman ya nah di atas itu ada gambar bulan yang ini temen-temen kalian klik aja lalu mengaktifkan Oke nah seperti ini teman-teman ya tuh jadi ada bunga-bunga gitu keren banget sih teman-teman jadi kelihatan banget kalau di mode gelap itu si bunga-bunganya itu turut dari atas gini teman-teman nah ini tampilan WhatsApp iPhone di Android teman-teman ya Oke lalu di sini kita juga bisa menggunakan banyak tema teman-teman ya di sini kita tinggal tekan aja yang ini teman-teman ada ikon plus di bawah di sini teman-teman yang ini kita klik aja ikon plus lalu kita izinkan Oh sorry teman-teman kita klik ikon plus nah lalu di sini kalian pilih ikon yang ini teman-temannya yang ini lalu di sini kita pilih tema Nah di sini kalian pilih unduh tema oke nah disini banyak banget yang bisa kalian unduh temanya teman-temannya pokoknya banyak banget teman-temannya selain kita bisa mengunduh beberapa tema teman-temannya di sini juga kita bisa mengubah teks ya jadi berbagai macam teks yang bisa kita gunakan di sini kita tekan aja yang bagian umum nah yang ini lalu kita pilihkan pilih yang gaya tampilan dan luar saat nah ini temen-temen nah disini ini kalian bisa pilih yang gaya tulisan yang ini temen-temen nah disini banyak font yang bisa kita gunakan temen-temen Oke tuh banyak sekali pokoknya banyak banget temen-temennya pokoknya keren banget oke nah disini juga ada varian emoji temen-temen ya ada all WhatsApp Yoast One Facebook Android Android sistem emoji nah pokoknya banyak banget temen-temennya disini pokoknya keren banget temen-temen ya kita coba unduh kita unduh yang emoji WhatsApp iPhone temen-temennya kita coba disini aku percepat aja ya Oke teman-teman disini yang emoji WhatsApp iPhone nya udah aku unduh ya seperti ini jadi buat kalian yang pengen mengunduh emoji itu disini ada tanda panah gitu jadi kalian tinggal tekan-tekan tekan-tekan aja teman-teman oke pokoknya keren banget temen-temennya kembali lagi nah seperti ini temen-temennya nah jadi emoji nya itu bisa kita lihat nih ini udah kayak di iPhone gitu oke temen-temen terima kasih semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian ya temen-temennya jangan lupa bantu Like comment dan subscribe temen-temen ya salam egi Kreatif Terima kasih.